sekali datang makasih ya masya Allah banyak banget nih ini apa nih oh abang sekarang manggilnya bunda Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua ah bunda Lesti bunda Lesti bapak sekarang manggilnya bunda bunda Lesti nanti kau punya anak kau punya anak kau punya anak au momen barusan adalah memperlihatkan betapa sayangnya Bilar pada si Dede Lesti ya saat besuk Bang Putra terlihat dia dalam live Bang Putra menggoda putrinya putri Bang Putra maksudnya ya guys ya yang mana dia selalu menyebut si Dede tentu hal itu menggambarkan betapa dia menyayangi seterus hati kekasihnya itu ya apalagi kekasihnya begitu sayangnya hingga saat bersama tak lupa dia selalu kasih makan dan suapin yes ya semoga aja Bang Putra sore hari ini karena sudah di jenguk Bang Bi dan dapat kado spesial semoga cepat sembuh ya dan yang menarik adalah perkembangan perbedaan pendapat mengenai apakah si Dede sebenarnya ada di sana atau memang si Dede punya acara lain sehingga sehingga dia tidak bisa ikut Bang Bi membesuk Bang Putra ya hal itulah yang menjadikan kita bertanya-tanya sekiranya apakah jadwal si Dede sehingga dia tidak bisa ikut membesuk sahabatnya karena istri Bang Putra adalah sahabat baik dari Dede Lesti atau memang karena dalam unggahan feed maupun instastory istri Bang Putra yakni Septiana Seregar tidak ada unggahan atau ya menghilang blas menghilang sehingga kemungkinan bisa-bisa juga dia ada di sana cuma tak mau menampakkan dirinya ya itulah perkembangan terbaru kabar kedekatan keromantisan serta kekiutan yang diakibatkan oleh ulah kocak dari Rizky Bilar yang entah kangen sih entah jahil entah apa itu namanya guys ketika selalu apa saja ya dikait-kaitkan dengan sosok si Dede Lesti apalagi Bang Putra sendiri sering menyebut bahwa yang namanya Bang Bi selalu pegang HP selalu cat si Dede namun ketika di cat sama temannya ataupun orang terdekat lainnya jarang ia bales ya begitulah artinya mereka berdua adalah bujinger sejati ya sama-sama catuh cintrong yang luar biasa tentunya guys ya moga saja di tahun depan mereka segera memantaskan diri segera memantapkan hati untuk menjadi sepasang suami istri itulah doa terbaik dari kita untuk mereka berdua tak ada hal-hal lain cuma ya begitulah guys perkembangan-perkembangan terbaru hari ini jangan lupa bagi kalian yang masih baru di channel kita ini untuk langsung tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru lainnya kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama tentu saja hanya di channel kesayangan kita ini oke itulah perkembangan di sore hari ini selalu jaga stamina kesehatan makan yang cukup istirahat yang cukup juga agar tak terganggu di tengah pandemi sekarang ini terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati